Oke, sekarang perhatikan Kita lanjut lagi Terkait dengan ayat ini Ayat apa ini tadi? Al-Baqarah ayat 173 Innamah Ar-Romalaikum Maitah Waddam walahmal khinjir Ayat ini Itu menegaskan ada batasan Dalam ayat ini Secara jelas ayat ini menegaskan Ada batasan-batasan Yaitu hasr Yang diharamkan apa saja? Bangkai, darah Kemudian apa lagi? Lahmal khinjir Celeng, babi, sama segala sesuatu Yang dipersembahkan, yang disembelik Bukan atas nama Gusti Allah Itu haram Empat ini, secara tegas Ayat ini mengkhususkan Membatasi yang haram Hanya empat Zohir ayah, itu apa? Nampaknya ayatnya seperti itu Akan tetapi Ada, meskipun ayat ini itu Apa namanya? Meskipun ayat ini Apa? Zohirnya Hanya empat itu Ada hadis-hadis Yang bertentangan dengan ayat ini Ternyata yang diharamkan Bukan hanya empat ini saja Ada banyak Nah gitu saja kan Contohnya adalah gini Hadis yang pertama Rasulullah s.a.w. melarang Melarang setiap segala sesuatu Yang memiliki taring dari hewan-hewan buas Ini ada hadis berbunyi seperti itu Hadis yang kedua Hadis kedua Dirayatkan Malik Dari Abi Hurayro Memakan segala sesuatu Dari apa? Segala sesuatu yang bertaring Hewan buas yang bertaring Dan burung buas yang berkuku tajam Itu ha Haram Yang nomor tiga Rasulullah s.a.w. melarang di hari khuibar Memakan Humur ahliah Humur ahliah tadi apa? Humur insiyah Keledai yang dipekerjakan Dan boleh memakan Daging Udah Maka dari sini Jelas sekali Ada pertentangan antara ayat dengan hadis Ayatnya itu hanya membatasi Yang haram hanya Empat Sementara di hadis-hadis yang lain Lah kok disebutkan yang haram bukan hanya empat itu saja Ada hewan buas Ada burung berkaki tajam Ada umur ahliah Ya kan? Loh kan terjadi pertentangan Maka karena ada pertentangan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi ini Terjadilah perbedaan pendapat Jadi perbedaan pendapat disebabkan karena apa? Lohir ayah hanya menyebut yang haram empat Sementara ada hadis-hadis Nabi yang secara spesifik menyebutkan yang haram tidak hanya empat ini Nah maka daripada itu Nah ini perlu dicatat ini Al-Ahkam Bawahnya ini Ihtilafah Al-Fukohah Ihtilafan Kafiron Boleh Fukohah jelas-jelas berbeda pendapat tentang ini Karena secara dohirnya ayat dengan hadis-hadis ada perbedaan ada pertentangan Diraihatkan dari Malik Ini Malik ya Malik Menurut Malik itu hewan buas itu bukan haram tetapi makro Perhatikan ini Menurut Malik hewan buas itu bukan haram tetapi makro Tetapi Syafi'i Abu Hanifah sama Ahmad mengharamkannya Jadi menurut Malik itu gimana hewan buas itu makro Tapi kalau Syafi'i Malik sama Ahmad Syafi'i Hanafi'ah sama Ahmad haram Kemudian menurut Malik lagi ini Menurut Malik lagi Apa namanya membolehkan Apa namanya Jauh wazuh ini Jauh wazah Diriwayatkan juga dari Imam Malik Beberapa orang ini membolehkan memakang burung yang buas Tetapi yang lain mengharamkannya Jadi tentang burung buas Tadi pertama apa? Binatang buas Yang kedua apa? Burung buas Menurut burung buas Kalau burung buas menurut Malik gimana? Boleh Tapi kalau yang lain? Haram Yang lain berarti apa? Selain Malik Abu Hanifah Ahmad Sama Imam Syafi'i Tau ya? Jadi kalau hewan buas menurut Malik apa? Makro Tapi kalau burung buas? Boleh Kalau jauh wazuh berarti boleh Berarti dia bukan makro Mubah Mubah itu dimakan Boleh gak dimakan? Gak apa-apa Bukan Kata-katanya jawazal ya Bukan Kariha Karoha Bukan memakrohkan Hewan buas menurut Malik? Makroh Menurut Shafi'i Hanafi'i sama Ahmad? Haram Burung buas menurut Malik? Boleh Boleh Mubah Menurut yang lain? Haram Nah ini Sekarang tentang Humur Insya Ini padahalian Satu Sekarang Humur Insya Humur Insya Eh maaf Merehatkan juga dari itu Waru Yadhalika An Malik Derehatkan dari mana? Malik Berarti Malik termasuk ke dalam Jumhur ini Tahu ya Derehatkan dari Malik juga Waru Yadhal Tetapi Derehatkan juga dari Malik juga An Huru Roci'ila Malik An Nahu Yukri Huha Bahwasannya Malik Meng Makrohkannya Jadi Humur Insya Malik sendiri itu terjadi Dua perbedaan Pendapat Ada yang membolehkan Ada yang Memakrohkan Enggak kan? Eh Eh Mengharamkan Sama Memakrohkan Wahurima Al Jumhur Al Bihol Sekarang untuk Bihol Bihol itu apa Bihol tadi? Keturunan kuda Dan keledai Jumhur Mengharamkannya Tetapi Yang lain Itu Memakrohkannya Wahua Maruyun An Huru Roci'ila Imam Malik Jadi Jumhur Menurut Bihol Menurut Jumhur Itu Haram Tapi Menurut Malik Makroh Yaitu kan Humur Insya Menurut Jumhur Apa? Haram Kalau Menurut Malik Makroh Tapi Menurut Malik juga Haram Malik Terbagi menjadi Dua Malik Yaitu Malik Berpendapat Haram Tetapi Malik Juga Berpendapat Nah Ini Terjadi Perbedaan Sendiri Antara Imam Malik Ini Saya Kurang Paham Ini Maksudnya Gimana Perbedaannya Jadi Di dalam Satu Imam Juga Terjadi Perbedaan Sama Seperti Imam Shafi'i Khol Kodem Sama Khol Jadi Oke Sekarang Humur Insya Menurut Jumhur Gimana? Haram Menurut Imam Malik Ada Yang Mengharamkan Ada Yang Memakrohkan Untuk Bihol Jumhur Haram Menurut Imam Malik Makroh Nah Sekarang Abu Hanifah Sekarang Kuda Sekarang Kuda Tentang Apa? Kuda Abu Hanifah Dan Malik Beda Hanafi'ah Dengan Abu Hanifah Kalau Hanafi'ah Itu Apa? Ulama-ulama Imam Abu Hanifah Kalau Abu Hanifah Imamnya Sendiri Imam Abu Hanifah Hanafi'ah Abu Hanifah Sama Imam Malik Berpendapat Bahasanya Kuda Itu Haram Kuda Haram Menurut Abu Hanifah Sama Malik Syafi'i Sama Ahmad Sama Abu Yusuf Dan Muhammad Boleh Bukan Makroh Tapi Mubah Bahkan Syafi'i Ahmad Abu Yusuf Muhammad Muhammad Saya tidak tahu Muhammad Yang siapa ini Syafi'i Ahmad Abu Yusuf Muhammad Sate Jaran Menurut Syafi'i Boleh Boleh Abu Hanifah Sama Imam Malik Haram Itu adalah Perbedaan pendapat Perbedaan Perbedaan pendapat Terkait dengan Apa namanya Hewan buas Tadi gimana Menurut Imam Malik Makro Menurut Jumhur Haram Humur Insiyah Gimana Menurut Malik Makro Yang lain Haram Bihol Menurut Imam Malik Imam Malik Makro Menurut Imam Malik Makro Menurut yang lain Haram Nah ini kan Ini perbedaan-perbedaan Pendapat yang terjadi Karena kenapa Karena ayat Al-Quran Hanya menyebutkan Empat Sementara hadis Kok menyebutkan Lain Nah ini kan Nah sekarang Dalil-dalilnya Mengapa sih Kok bisa Apa namanya Terjadi perbedaan Pendapat ini Selain ada hadis Sama ayat Al-Quran Yang apa namanya Bertentangan Yang membolehkannya Berarti kan Yang membolehkannya Atau bahkan Memakruhkannya saja Itu berpendapat Berpegang teguh Kepada Ayat Al-Quran Jadi bersandar penuh Kepada ayat Al-Quran Sementara Kalau ada hadis Yang melarang itu Maka itu Larangannya Bukan larangan Untuk haram Tapi larangan Makruh Berarti ya Larangannya Bukan larangan haram Tapi larangannya Larangan apa Larangan makruh Maka ini pendapatnya Siapa ini Kira-kira nih Dialinya siapa ini Dialinya siapa ini Imam Malik Jadi Imam Malik Berpendapat Dalasannya gimana Hadis itu Larangannya Larangan Bukan untuk Keharaman Tapi larangan Untuk kemakruhan Sama seperti Minum berdiri Boleh gak Makruh Maka larangan itu Larangannya Litahrim atau Lilkaroha Lilkaroha Karena kenapa Ini saya jelaskan juga Dalam usul fikir itu gini Al-aslu Fi Al-aslu Fi Amri Fi Ayat Al-Quran Litahrim Ayat Al-Quran Kalau melarang Atau untuk Kalau untuk melarang Maka larangan Dalam ayat Al-Quran itu Aslinya adalah Untuk keharaman Kecuali ada Dalilah yang Mengindikasikan Bahwasannya Ayat ini Untuk kemakruhan Tapi kalau dalam Hadis Ada larangan Maka asalnya Itu adalah Untuk kemakruhan Kecuali Ada Dalilah yang Ayat Al-Quran Yang menegaskan Bahwasannya Larangan ini Untuk keharaman Maka Apabila ada Ayat Ada hadis Nabi Yang melarang Memakan ini Maka dikembalikan Kepada asalnya Yaitu asalnya Apa? Untuk kemakruhan Ada gak Ayat Al-Quran Yang mengharamkan Ini pun Tidak ada Berarti hadis ini Dibawa kepada Untuk memakruhan Dan nanti Di dalam ini Di dalam buku ini Ternyata Pengenulis buku ini Merojikan pendapatnya Imam Malik Bukan Imam Abu Hanifah Jadi larangan-larangan Dalam hadis Nabi itu Untuk kemakruhan Karena gimana? Al-aslu Finnahi Filhadis Lil Karohah Hadis Kalau melarang Maka asalnya Dia adalah Untuk kemakruhan Kecuali Ada ayat Al-Quran Yang mengindikasikan Bahwasannya Larangan ini Adalah Untuk keharaman Tau ya? Nah Hadis ini Melarang Ini-ini-ini kan Diatat Al-Qurannya ada nggak? Nggak ada Maka ini adalah Untuk kemakruhan Itu rakyatnya siapa? Imam? Imam Malik Sekarang Waladiyad habu ila tahrimisye Yang mengharamkan Tetap memaruhkan Mengharamkan Apa namanya? Umur insia Mengharamkan Binatang buas Mengharamkan Apa namanya? Bigol Mengharamkan Burung-burung buas Nah ini kan Yang mengharamkan itu Berpendapat Bahwasannya Bersandar Kepada hadis Bersandar Kepada apa? Bersandar Kepada hadis Bahwasannya Hadis ini Larangannya Bukan Haraman Lilkarohah Tapi larangannya Larangan Lit-tahrim Jadi beda Pandangan Kalau Imam Malik Tadi Haramnya Hadis ini Larangannya Larangan Lilkarohah Tapi kalau Untuk yang lain Berpendapat Keharamannya Keharaman Lit-tahrim Ini larangannya Bukan larangan makroh Tapi larangan haram Bener-bener Ditarim Tidak membolehkan Atau Nah ini kan yang pendapat pertama Atau Wayun surubil ayah Atau apa namanya Dia menasah ayat Jadi hadis ini Menasah ayat Karena ada nasi Mansur pernah kita pelajari kan Hadis menasah ayat Al-Quran Kalau menurut Shafiqah Boleh enggak? Enggak boleh Tapi Membu Hanifah Boleh enggak? Boleh Membu Hanifah Boleh Hadis menasah ayat Al-Quran Berpendapat itu Atau Ini enggak ada Ayat itu bukan haser Ayat bukan haser Ayat itu bukan haser Enggak melarang Dengan empat itu saja Dan hadis-hadis ini Adalah Tambahan Maksudnya seperti itu Ya itu kayaknya pendapatnya Imam Shafiqah Jadi yang membolehkan Berpendapat gimana? Yang pertama? Yang membolehkan Berpendapat gimana? Yang pertama tadi? Larangan yang mengharamkan Yang mengharamkan Yang mengharamkan Yang mengharamkan Berpendapat bahwasannya Hadisnya larangannya Ada larangan untuk Keharoman Kenapa? Itu yang pertama Atau yang kedua Hadis menasah ayat Al-Quran Atau Bahwasannya ayat Al-Quran Tidak haser Layu fidul haser Karena bisa ditambah Dan tambahannya Ada dimana? Di hadis Amin ya Sekali lagi Perbedaan pendapat ini Kalau pendapat yang Memperbolehkan Contoh Imam Malik Imam Malik kan memperbolehkan Tapi memakruhkan kan? Berpendapatnya gimana? Berpendapatnya gimana? Larangan dalam hadis Tidak untuk keharoman Tetapi untuk kemakruhan Itu pendapatnya Imam Malik Sekarang kalau untuk yang Ngapa nanti? Yang mengharamkan Binatang buas dan sebagainya tadi Berpendapat bahwasannya Larangannya adalah untuk Keharoman Tidak untuk kemakruhan Itu yang pertama Atau Ayat hadis ini Menasah ayat Al-Quran Atau Bahwasannya ayat Al-Quran Tidak haser Tidak hanya terbatas Empat itu saja Dan hadis Merupakan tambahan-tambahan Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kan Nah maka daripada itu Nanti kita akan dapatkan Di halaman lima lima ini Wala'ala Al-Malik Ya akrabu Ilamu Tadun Nadri Yang dirojihkan oleh Apa namanya? Yang dirojihkan oleh Penulis buku ini Pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Malik Yang berpendapat Bahwasannya Binatang buas Apa namanya? Burung buas Umur insiyah Sama bihal Makruh Tidak haram Gitu ya Saya ulangi lagi Sekali lagi Biar jelas Mengapa Imam Malik Memakruhkan Burung buas Binatang buas Umur insiyah Sama bihal Karena Imam Malik Menilai hadis tersebut Adalah untuk Karohah Bukan untuk Tahrim Kenapa yang lain Selain Imam Malik Mengharamkan Karena yang lain Berpendapat bahwasannya Hadis ini Larangannya adalah Untuk Tahrim Bukan untuk Karohah Di samping itu Ada lagi yang berpendapat Bahwasannya hadis ini Menasah ayat Al-Quran Ada lagi yang berpendapat Bahwasannya Ayat Al-Quran Tidak haser Tidak hanya terbatas Empat itu Saja Sementara hadis Nabi disini adalah Menambahi Apa-apa yang diharamkan Oleh Allah Selain empat Hal itu Menurut Menurut pengarang buku Yang dirojekan Siapa? Imam Malik Sampai sini selesai ya Nanti kita lanjut lagi Oke Sampai jumpa